Setelah pada chapter lalu kita dibuat kagum dengan kekuatan haki milik Joy Boy yang dilepaskan oleh robot Emance yang berefek selain para pasukan angkatan laut yang tumbang, para Gorose harus dipaksa berubah ke dalam wujud manusianya dan kembali ke markasnya. Nah, apakah kuru topi jerami berhasil lolos? Berikut hint atau petunjuk spoiler One Piece Chapter 1123. Hint pertama atau petunjuk dari Redon pada One Piece Chapter 1123 adalah kepingan puzzle. Apa maksudnya ini? Menurut kami kepingan puzzle sudah mulai banyak yang tersusun atau sudah sebagian besar misteri terjawab karena pesan yang disampaikan oleh Vegabank sudah mengungkap sebagian besar misteri dari abad kekosongan. Atau nakama punya pendapat lainnya? Hint yang kedua yang diberikan oleh Redon adalah kereta uap. Apa maksud dari gambar ini? Menurut kami hint ini lebih mengarah kepada asapnya. Yang mana jika kita kaitkan dengan asap ada beberapa karakter yang terhubung. Pertama adalah smoker. Lalu yang kedua adalah kekuatan milik Nami yaitu si Awan Zeus. Bisa jadi di One Piece Chapter 1123 nantinya ada membahas tentang salah satu dari mereka. Nah, kalau menurut kalian apa hubungan hint tersebut dengan chapter mendatang? Hint yang ketiga yang diberikan oleh Redon adalah orang yang berteriak pengkhianat. Apa maksudnya ini? Menurut kami ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, setelah apa yang diinginkan oleh Gorose tercapai atau lebih tepatnya yang diinginkan Sartunus tercapai, maka Yook yang dianggap sudah tidak berguna lagi, maka Sartunus menghabisi Yook pada One Piece Chapter 1123. Lalu kemungkinan yang kedua adalah Kizaru mulai mengkhianati pemerintah dunia setelah mengetahui semua informasi tentang kejahatan pemerintah dunia. Sehingga Kizaru yang juga menyukai sosok nikah mulai beralih. Hint yang keempat yang diberikan oleh Redon adalah anak kecil yang sedang tidur. Apa maksud dari gambar ini? Menurut kami, setelah berhasil kabur meninggalkan Pulau Egghead berkat bantuan si robot Emens, maka selama perjalanan menuju ke Elbaf, Bajaklau, Topi Jerami beserta aliansi bisa beristirahat setelah sebelumnya banyak energi yang mereka habiskan selama pertarungan di pulau tersebut. Nah, sebelum lanjut pada hint berikutnya, bagi nakama yang ingin menambah koleksi kaos One Piece, kali ini ada kaos One Piece Akagami No Science atau model yang lainnya juga banyak. Dengan desain menarik, kualitas kaos premium, dan harganya paling murah. Ayo tunggu apa lagi? Order sekarang juga. Linknya ada pada kolom deskripsi atau kolom komentar. Hint yang terakhir adalah sebuah tulisan, Biarkan aku mati. Apa maksud dari tulisan ini? Apakah ini sebuah perkataan seorang Gorose Sartunus yang merasa jika dirinya telah gagal mengemban misi ini? Atau ada karakter yang lain yang menginginkan dirinya untuk mati? Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.